Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran kami yang penuh inspirasi. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan kisah menakjubkan seorang yang menemukan cahaya hidayah di tengah gelapnya penjara. Dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali dihadapkan pada ujian dan cobaan yang menguji keimanan dan ketabahan kita. Namun, betapa luar biasanya ketika seseorang menemukan jalan hidayah di tempat yang paling tidak terduga, bahkan di balik dinding-dinding penjara. Judul, Kisah Mitchell, memutuskan jadi muhalaf setelah menemukan hidayah di penjara. Cerita inspiratif tentang seorang muhalaf di Inggris datang dari seorang pria bernama T. Mitchell. Pengalaman spiritualnya dimulai saat ia berada di penjara. Sebelum memeluk Islam, T. memiliki hubungan dekat dengan komunitas muslim. Ayahnya memiliki sebuah gym di kota Derby yang mayoritas pelanggannya adalah remaja muslim. Berkat hal tersebut, T. berteman dengan beberapa muslim. Seringkali dia bertanya tentang agama Islam kepada teman-temannya. Mereka coba memberikan dakwah, tetapi T. masih belum memahaminya. Yaitu bukan jawaban yang benar. Saya tidak benar-benar mendapat jawaban yang dicari. Jadi saya seperti tidak percaya, ujar T. Mitchell seperti dikutip dari kanal Youtube Renung Kalbu. Hidupnya terus berlanjut hingga akhirnya musibah datang. Dia harus mendekam di dalam penjara ketika masih berusia 20 tahun akibat terlibat tindak kriminal. Tetapi pada dasarnya saya adalah petarung, dan saya akhirnya masuk penjara selama 4 tahun, ujarnya. Hari-hari di dalam penjara berlalu begitu saja. Sampai menjelang akhir masa tahanan, T. Mitchell mulai membaca buku-buku terkait agama, termasuk pula kitab agamanya dulu. Tidak hanya itu, demi menghilangkan rasa bosan, T. juga membaca buku terkait agama lain yakni Islam. Ia masih ingat betul buku tersebut berjudul, Paduan Gambaran Singkat Untuk Memahami Islam. Buku itu mengubah hidupku, ungkap T. Mitchell. Beberapa hal yang dia temukan adalah kebesaran Allah SWT secara ilmiah maupun alam yang begitu luar biasa. Dari sana, dia mulai membaca lebih banyak buku dan menggali lagi kebesaran Allah SWT yang tertulis di dalam Al-Quran. Tidibuat kagum dan tidak menyangka. Semua yang dijelaskan dalam ayat-ayat suci Al-Quran terbukti benar adanya. Bagaimana semua hal ini dapat ditulis dalam Quran 1400 tahun yang lalu, dan hari ini sains baru saja membuktikannya, tanya T. Mitchell. Pada akhirnya T. pun mantap mengucap dua kalimat syahadat. Dengan begitu, ia resmi menjadi seorang muslim. Saya mengucap syahadat dan saya sudah melakukannya sejak saat itu, tuturnya. Meskipun pada awalnya T. Mitchell sempat kesulitan menjalani hari dengan agama baru setelah keluar dari penjara, lantaran mayoritas teman maupun keluarga adalah non-muslim, dirinya tetap kembali pada jalan Islam. Allahuaklam bisawaf. Kisah yang akan kami bagikan pada video ini mengisahkan tentang Mitchell, seorang yang menemukan hidayah Islam di balik jeruji penjara. Dalam ketidakpastian dan kesendirian, Allah membuka pintu hidayah baginya, mengantarkannya pada kebenaran yang sejati. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Allah SWT memiliki rencana yang indah untuk setiap hambanya, dan tidak ada yang mustahil dihadapannya. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tidak pernah kehilangan harapan pada rahmat Allah SWT, bahkan di tengah kesulitan dan kegelapan. Mari kita terus berdoa agar Allah senantiasa membimbing kita pada jalan yang lurus dan memberi hidayah kepada yang tersesat. Jangan lupa untuk menyaksikan kisah selengkapnya dan berbagi inspirasi ini kepada yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!